Muka Luna Jangan lupa subscribe ya Legenda Batu Menangis Cerita Rakyat Kalimantan Barat Pada zaman dahulu kalah di sebuah bukit yang jauh dari perkampungan Tinggallah seorang janda tua bersama anak perempuannya yang bernama Darmi Suami ibu Darmi sudah lama meninggal saat Darmi masih kecil Dahulu kalah mereka hidup berkecukupan Namun setelah suaminya meninggal Ibu Darmi harus bekerja keras menanam sayuran di kebun dan menjualnya di pasar demi menyambung hidup Syukurlah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dipanen Gumam ibu Darmi dalam hati Nak, bisakah kamu membantu ibu memanen sayur-sayuran ini? Tidak ibu, aku tidak mau kulitku ini jadi gelap seperti kulit ibu Ibu Darmi sudah terbiasa mendengar penolakan dari anak perempuannya itu Darmi memiliki paras yang cantik Dengan rambut panjang yang begitu lembut, lebat dan terurai dengan indah Namun sayangnya dibalik kecantikan itu, Darmi memiliki peringai yang tidak sama dengan kecantikannya Darmi sungguh pemalas dan manja Setiap hari, ia hanya bersolek dan menyisi rambut cantiknya di depan cermin Tak sekalipun, ia mau membantu ibunya bekerja di kebun Hingga suatu hari, saat Darmi menyisi rambutnya di atas ayunan Tanpa sengaja, dia menjatuhkan sisir kesayangannya hingga patah Ibu, 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 cepat kemari Teriak Darmi melengking Ada apa nak, ada apa? Siang itu, ibu Darmi masih memanen sayuran di kebun Mendengar suara teriakan putrinya itu, ibu Darmi segera berlari tergesa-gesa menghampiri putrinya Ada apa nak, ada apa? Tanya ibu Darmi dengan sisa nafas yang terengak-engak Lihat ini ibu, sisir kesayanganku patah Aku minta dibelikan yang baru Iya nak, nanti jika ibu ke pasar, akan ibu belikan sisir yang baru Aku juga minta dibelikan bedak yang mahal Tapi, ibu tidak punya cukup uang nak Uang ibu hanya cukup untuk membeli sisir saja Mendengar jawaban ibunya, Darmi sangat marah Pokoknya, aku mau sisir dan bedak Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini Malam itu, ibu Darmi terlihat gelisah Menatapi peringai anak perempuannya itu Akan tetapi, demi menyenangkan hati anaknya Dia rela mengambil uang tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit Dari hasil menjual sayur hasil kebunya Uang tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari Semoga saja uang ini cukup untuk membelikan sisir dan bedak untuk Darmi Gumam ibu Darmi dalam hati Keesokan harinya, setelah selesai memanen sayuran di kebut Ibu Darmi hendak menjual sayur-sayur itu ke pasar Dan membelikan permintaan sang anak Nak, ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru Ayo kita sama-sama pergi ke pasar Supaya ibu tidak salah membelikan sisir yang kamu inginkan Baiklah bu, tapi aku punya syarat yang harus ibu turuti Ibu tidak boleh berjalan berdekatan denganku Tapi kenapa nak? Sudahlah, ibu ikuti saja perintahku Rupanya Darmi merasa malu memiliki ibu yang tidak secantik dirinya Sehingga dia meminta ibunya untuk berjalan berjauhan Mereka pun pergi ke pasar Selama perjalanan, ibu Darmi terlihat bersusah payah membawa bakul yang penuh dengan sayuran itu Karena Darmi tidak mau membantu membawa sayur dagangan ibunya itu Setelah perjalanan panjang menuruni bukit Mereka akhirnya sampai di perkampungan Darmi berjalan jauh di depan sang ibu Ia tak ingin orang-orang kampung melihatnya berjalan bersama wanita tua itu Tidak lama kemudian Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang Yang tampaknya baru saja pulang dari ladangnya Hai gadis cantik, boleh aku berkenalan denganmu? Kata orang itu menyapa Darmi Oh, tentu saja Akhirnya mereka berdua berbincang dengan akrab Sampai ibu Darmi datang menghampiri mereka berdua Apa kamu berjalan sendiri atau bersama ibu tua itu? Apakah dia ibumu? Oh, dia bukan siapa-siapa aku Mana mungkin orang secantik diriku memiliki ibu yang jelek seperti dia? Dia adalah pembantuku Ibu Darmi terkejut mendengar perkataan anaknya itu Betapa sedih ibu Darmi mendengarnya Namun ia hanya menahan dalam hati dan masih memaafkannya Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan Darmi masih berjalan menjauhi ibunya yang kerepotan Dengan bakul yang penuh dengan sayuran dagangannya itu Mereka sudah berjalan lumayan lama Setelah melewati perkampungan Mereka berdua kembali memasuki perkebunan Di sana Darmi kembali bertemu dengan dua pemuda kampung Halo Nona cantik Hendak pergi kemana kah dirimu? Ah, aku hanya berjalan-jalan saja untuk melihat-lihat Apakah kami boleh berkenalan dengan Nona cantik? Kecantikan Nona membuat kami terpana Tentu saja aku cantik Karena aku selalu merawat tubuhku ini Melihat anak perempuannya dihampiri dua pemuda Ibu Darmi merasa khawatir Dengan tergesa-gesa Ia menghampiri Darmi dan dua pemuda itu Siapa mereka berdua nak? Dua pemuda itu terkejut melihat ibu Darmi yang tiba-tiba datang Namun Darmi terlihat marah Lalu membentak ibunya Eh, nenek tua Cepat pergi dari sini Hati ibu Darmi terasa sakit Namun dia masih menahan Lalu pergi menjauhi Darmi bersama dua pemuda itu Apakah itu ibumu? Eh, dengar ya Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu Dia bukan siapa-siap aku Dia hanya pembantuku Lebih baik aku menjadi batu daripada harus mengakui wanita tua itu sebagai ibuku Belum jauh ibu Darmi berjalan Hatinya terasa begitu sakit mendengar perkataan anak perempuannya itu Kali ini ibu Darmi benar-benar tak sanggup lagi menahan perilaku anaknya Dengan perasaan yang hancur Ia menangis terisak-isak Karena sudah tak tahan lagi menahan rasa sakit hati Kemudian ibu Darmi bersimpu berdoa memohon kepada Tuhan Ya Tuhan Hamba memohon ampun atas semua kesalahan putri hamba Hamba sudah tidak kuat menahan penderitaan ini Hamba sudah tidak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba Ya Tuhan Tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba Hukumlah putri hamba yang durhaka ini ya Tuhan Saat ibu Darmi berdoa Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap Angin bertiup dengan kencang Dengan wajah ketakutan Dua pemuda itu berlari meninggalkan Darmi yang berdiri mematung Tubuh Darmi terasa kaku Dia tidak dapat bergerak Dengan panik Darmi berteriak memanggil ibunya Ibu ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Ternyata kaki Darmi mulai membatu Dan diikuti sekujur tubuhnya Dia pun sadar atas apa yang dia lakukan Dia pun menangis Memohon ampun kepada ibunya Maaf ibu Maafkan aku Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi Aku mengaku salah Ibu Darmi memeluk tubuh putrinya Yang perlahan mulai berubah menjadi batu Penyesalan Darmi sudah terlambat Dia telah menerima hukuman Karena menjadi anak yang durhaka Ibu Darmi masih memeluk batu itu Sampai dari dalam batu Terus mengalir air mata sang anak Sampai sekarang Batu itu dikenal dengan nama Batu menangis Terus mengalami